Terima kasih telah menonton! Mood Eat adalah aplikasi mobile yang dapat merekomendasikan makanan beserta restoran terdekat yang menjual menu makanan tersebut berdasarkan hasil analisa mood dari foto yang user upload. Halo hiring partner, saya Muhammad Hilmi Moharami, background developer pada projek ini, background saya Komunikasi Islam. Saya Ulfa Hasana sebagai background developer pada projek ini, background saya dari accounting. Saya Andreas Nandi Wardana, dari bagian front-end developer, background saya perbankan. Saya Hikman Isha Riful Fajar, sebagai back-end developer pada projek ini, background saya agriculture technology. Mood Eat bisa menganalisa mood Anda berdasarkan foto yang Anda upload. Penasaran? Mari kita demo. Sebelum melakukan demo, final projek ini dibangun dengan metode TDD, berikut adalah coveragenya. Pada projek ini terdapat 33 test case. Berikut adalah coverage dari aplikasi ini sebesar 94%, yang mana aplikasi ini sudah bisa berjalan dengan seharusnya. Karena kayaknya sudah pada penasaran banget, dan kebetulan aplikasinya sudah saya install di HP saya, langsung saja kita jalankan aplikasinya. Setelah dijalankan, aplikasi ini akan menunjukkan halaman login. Setelah berhasil login, user akan diarahkan ke halaman home, di mana terdapat dua pilihan, yaitu ambil gambar atau ke halaman favorit yang berisi list restoran yang telah disave. Pengambilan gambar juga diberi dua opsi. Yang pertama, user bisa mengambil dari galeri seperti ini. Kemudian, hasil akan di-upload, di-analisa, dan ditampilkan kepada user pada halaman ini. Untuk opsi kedua, user juga bisa mengambil gambar langsung dari kamera HP seperti ini. Kemudian, hasil juga akan ditampilkan pada halaman yang sama. Dan berdasarkan hasil analisa, moodit akan menampilkan rekomendasi makanan yang cocok. Tombol view bisa digunakan user untuk melihat restoran terdekat yang menyajikan makanan yang dipilih user. Tampilan juga dapat diubah dari list view ke map view untuk memperjelas lokasi restoran berdasarkan peta asli. Apabila user ingin melihat lebih detail mengenai restoran, user dapat menekan restoran pada map dan detail akan muncul pada screen user. User juga dapat menekan tombol hati untuk memasukkan restoran favorit user ke halaman favorit. Demikian demo dari kelompok moodit. Terima kasih. Moodit dibuat dalam berbagai macam teknologi. Untuk teknologi yang kami gunakan di bagian back-end, kami menggunakan Node.js sebagai code environment-nya, Express.js sebagai web framework-nya, MongoDB Atlas sebagai database online, MongoDB sebagai ODM, JS kami gunakan untuk testing, JWT kami gunakan untuk memproses token, dan Amazon EC2 sebagai server online-nya. Di sisi front-end, kami menggunakan native Redux sebagai state management, Expo, Black navigation, UI kaitan, Cloudinary untuk image storage, Google Maps API, dan Microsoft Azure untuk face recognition. Untuk workflow pada aplikasinya, pertama kali, user akan mengambil foto terlebih dahulu. Lalu, foto akan di-upload ke Cloudinary yang akan dianalisa menggunakan face recognition dari Azure. Selanjutnya, Azure akan menganalisa foto, lalu mengembalikan hasil analisa wajah dari foto tersebut. Kemudian, datanya akan dikirim kembali ke klien. Lalu, klien akan meneruskannya ke server dengan membawa data mood yang sudah teridentifikasi. Selanjutnya, server akan memproses mood yang dikirim untuk mencari data rekomendasi makanan di dalam database. Ada pun, data rekomendasi makanan yang berdasarkan mood ini adalah hasil dari survei dan brainstorming selama develop. Setelah itu, untuk mendapatkan rekomendasi restoran, klien akan mengirimkan data berupa lokasi user dan jenis makanan yang dipilih user. Lalu, akan diproses di server dan akan dikembalikan data kepada user berupa list restoran dari Zomato API yang terdapat menu makanan dan terletak di sekitar lokasi user. Mood It kami buat dalam lima hari. Demikianlah presentasi dari kami. Jika ada pertanyaan, kami persilahkan. Terima kasih atas waktunya untuk mood it. Terima kasih atas waktunya.